Pakan ikan untuk ikan lohan memang bagus untuk pertumbuhan lohan agar semakin cepat besar dan lohan pun biasa sangat bernapsu dengan pakan segar yang masih hidup ini namun perlu teman-teman ketahui pakan berbentuk ikan-ikan kecil untuk lohan seperti ikan mas, ikan cupang, ikan cere bahkan ikan gapi atau neon tetra yang mempunyai tubuh indah dan mengkilau pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa benar ikan cere bisa membuat ikan lohan lebih jenung dan mempunyai tubuh lebih indah tetap stay disini untuk mengetahui faktanya dan saat isinya berkata simak videonya sampai full, iklan jangan skip dan enjoy menonton! Halo apa kabar teman semua, gimana isi bensin di pom masih harus buka jok motor? hehehe, kayak saya dong, gak pernah isi bensin ada yang bilang ikan lohan saya bagus setelah dikasih makan ikan cere ada juga yang bilang sebaliknya lohan saya jelek, gitu-gitu aja padahal setiap hari dikasih makan ikan cere nah, mana diantara keduanya yang benar? kalau menurut fish choy, mereka berdua benar kok, gak salah nah terus gimana? jadi gini teman-teman menurut pengalaman fish choy, di dunia perlohanan yang udah pelihara ikan lohan dari jamannya kerasakti masih meniti karir menjadi topeng monyet pakan ikan untuk ikan lohan memang bagus untuk pertumbuhan lohan agar semakin cepat besar dan lohan pun biasa sangat bernapsu dengan pakan segar yang masih hidup ini namun perlu teman-teman ketahui pakan berbentuk ikan-ikan kecil untuk lohan seperti ikan mas ikan cupang, ikan cere, bahkan ikan gapi atau neon tetra yang mempunyai tubuh indah dan mengkilau pun kalau dijadiin pakan untuk ikan lohan gak akan ada efeknya untuk bisa merubah warna dari si ikan lohan tersebut jadi apa yang orang-orang bicarakan sebelumnya bisa benar bagus kalau gen asal si ikan lohan memang terlahir bagus dari sananya dan bisa menjadi jelek dan biasa-biasa aja kalau gen dari lohan pun gak bagus alias gen standar ditambah lagi gen lohan yang biasa atau standar ini tidak ditolong dengan pakan yang membantu meningkatkan jenong dan warna dari si ikan lohan makanya lohan akan gitu-gitu aja dan gak akan maksimal seperti di gambar ini jadi sudah tau kan kesimpulannya ikan lohan bisa menjadi tambah jenong serta mempunyai warna indah karena dikasih makan ikan cere itu berita hoax ya seandainya bisa begitu itu pun bukan karena pakan ikan cere tapi karena gen lohan itu sendiri yang udah bagus nah lalu timbul pertanyaan jadi ada gak nih sebenernya pakan yang bisa membuat ikan lohan menjadi jenong dan mempunyai warna indah merah mempesona tentu ada dan ini berdasarkan pengalaman yang fish choy sudah buktikan sendiri dan lebih bagusnya fish choy sudah membuat video ini mencoba mencampurkan beberapa pakan ini dan akhirnya menemukan mana menu pakan terbaik untuk ikan lohan jadi langsung aja bisa kalian cek link video di atas ini atau kalian bisa langsung ke deskripsi untuk menemukan video yang berjudul pakan terbaik ikan lohan agar cepat merah, jenong, dan besar oke teman-teman kayaknya cukup sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini oh iya sekilas info aja nantinya fish choy akan hadir setiap hari jamnya masih belum ditentuin sih namun bisa dipastikan setiap hari pokoknya kemungkinan sih setiap malam sekitar jam 7 atau jam 9 ketika kalian udah santai jadi bisa nonton video terbaru dari fish choy yang tentu akan ada info-info menarik seputar dunia air serta untuk kalian yang mempunyai saran dan kritik jangan sungkan komen aja di bawah ini agar channel ini bisa berkembang semakin baik lagi dalam memberikan informasi dunia air untuk teman-teman semua selamat menikmati 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 selamat menikmati